Oke, yuk kita akan bahas tentang integral tak tentu Yang terutama disini adalah contoh-contoh soalnya ya Di sebelumnya kita sudah belajar tentang integral tak tentu Tentang teorinya, sekarang adalah contoh-contohnya Oke, yang nomor satu Integral dari 2x kali akar x Ingat, di integral ini gak boleh ada akarnya Terus gak boleh ada kalinya Jadi kalau ada akar, hilangkan akarnya Kalau ada kali, kita kalikan dulu Jadi untuk yang nomor satu ini jadi gini nih Integral 2x akar Jadikan pangkat setengah Akar itu sama saja pangkat setengah Dx Ingat, kalau dikali seperti ini pangkatnya ditambah Jadi ini asalnya adalah 2x Ini pangkat 1, ini pangkat setengah Jadi pangkat 1 setengah Atau 1 setengah itu sama saja 3 per 2 Nah, dx Konsepnya kayak tadi tuh Ini kan sama saja kalau konsep awalnya A, x pangkat n ya Di sini adalah A Ini adalah N Nah, ini 3 per 2 Jadi hasilnya adalah 2 per 3 per 2 tambah 1 3 per 2 tambah 1 3 per 2 tambah 1 X pangkat 3 per 2 tambah 1 Plus apa? C Gitu ya Sama dengan 2 dibagi 3 per 2 tambah 1 3 per 2 tambah 1 1 itu sama saja 2 per 2 3 per 2 tambah 2 per 2 Jadi 5 per 2 Gitu ya X pangkat A Yang bawah udah ketemu yang atas pasti sama Yaitu 5 per 2 Ditambah dengan C Ini hasilnya apa nih? 2 dibagi 5 per 2 Tinggal 2 nya dikali aja ke sini 2 kali 2 sama dengan M 4 Jadi yang bawah Dikali ke atas 4 per 5 X pangkat 5 per 2 5 per 2 bisa dirubah menjadi 2 setengah lagi Ditambah dengan C Jadi hasilnya adalah 4 per 5 X pangkat 2 Sama pangkat setengah Pangkat setengah sama aja A Akar Nah ini dia hasilnya Oh cere Oh cere Ya Yuk yang nomor 2 nya Nah ini Gak boleh ada bagi Gak boleh ada A Akar Jadi kalau ada akar Dihilangkan akarnya Kalau ada bagi dibagi dulu Jadi nomor 2 Sama dengan Integral X tambah 1 Akar X Sama aja X pangkat setengah DX Gitu ya Setengah kalau saya naikkan ke atas X tambah 1 X pangkat setengah naik ke atas Jadi X pangkat min setengah Gitu ya Min setengah Ini DX Ini masih ada perkalian Kita kalikan satu per satu nih Ini kali ke sini Jadi X pangkat 1 nih Kali X pangkat setengah Pangkat 1 ini pangkat min setengah Jadi 1 kurangnya setengah Jadi sete setengah Jadi X pangkat setengah Gitu ya Ini juga dikita kalikan Satu dikali dengan X pangkat min setengah Jadi hasilnya adalah Tel X pangkat min setengah DX Ini sudah tidak ada Kali Sudah tidak ada bagi Sudah tidak akar Tinggal kita integralkan Nah ini kalau tidak ada akarnya Di sini Satu Satu Dibagi setengah Tambah satu Langsung deh Setengah tambah satu berapa Tiga per dua Atau satu setengah ya X pangkat Tiga per dua Ditambah Kalau gagalnya Satu Satu Dibagi min setengah Tambah satu Setengah X pangkat Setengah Ditambah dengan apa sini C Ini seperti kayak tadi nih Satu Dibagi tiga per dua Penyebut yang bawah Tinggal dikalikan Ke atas nih A kali ke atas sana Juga nanti kalikan ke atas A ke sana Gitu ya Jadi hasil akhirnya Adalah Ini jadi dua Per tiga X pangkat Tiga per dua Tiga per dua itu sama saja Satu Setengah Langsung boleh X pangkat Satu Sama setengah X pangkat Setengah Jadi atau A Akar Yang ini satu Dibagi setengah Jadi dua ya X pangkat setengah Itu A Akar Ditambah dengan C Gitu ya Oke Yang terakhir yuk Yang ketiga Ada kuadrat Ada kali akar Ada bagi Ini yang jelas Boleh dikuadratkan dulu Boleh dibagi dulu Itu gak masalah Yang penting Akarnya hilang Baginya hilang Terus Kuadratnya juga hilang Jadi Saya tulis Ini boleh Jadi gini X pangkat setengah Dikali Ini dikuadratin Jadi X kuadrat Ya Ditambah 4X Masih ingat 4 tadi dari mana 2 kali X 2X Kali 2 Jadi 4 4X Ditambah dengan 2 kuadrat 4 Nah gitu ya X nya ini dimana nih X nya pindah aja ke atas Ya Yang tadinya di bawah Tadinya di bawah Pindah ke atas Ya Terus di bawah dulu Gak masalah deh Gini Gak apa-apa Yuk Dx Lalu ini kita kalikan Satu persatu nih Hmm Ini kalikan Ini kali kesini Ya Kali kesini Gitu ya Ini kali kesini Gitu gak masalah Oke Kalau kita kalikan Jadinya nanti Yang atas Apa nih Coba X pangkat setengah X pangkat 2 Jadi pangkatnya ditambah Ya Jadi X pangkat Berapa Betul 2 setengah Atau 5 per 2 Kalikan Jadi 4X pangkat Setengah Ini pangkat 1 Jadi 1 setengah Atau 3 per 2 X pangkat setengah Kali 4 nih Jadi 4X pangkat setengah Sip Nah Yang X di bawah gimana Naikkan aja ke atas Kalau naik ke atas Jadi X pangkat min 1 Gitu ya Dx Sama juga Kita kalikan Kedalam kurung semuanya Ini kita kalikan Dalam kurung nih X pangkat min 1 kali ini Nah Kalikan semuanya kesini Ini kali kesini Gitu ya Kalikan semuanya Ini kali kesini Gitu ya Oke Yuk Jadi ini integral Ini pangkat 5 per 2 Atau 2 setengah Ini X pangkat min 1 Jadi 5 per 2 Kurangi 1 Jadi X pangkat 3 per 2 Nah gitu ya Terus yang ini 4X Ini 3 per 2 Kurangi 1 3 per 2 Sama aja 1 setengah Kurangi 1 Tinggal X pangkat Setengah Betul Ditambah 4 X pangkat setengah Kurangi 1 Setengah kurangi 1 Jadi X pangkat min Setengah Min setengah Dx Gitu ya Sip Nah sama dengan Sudah Ini sudah Sudah gak ada kali Sudah gak ada akar Sudah gak ada bagi Berarti baru kita integral Kalau gak ada akarnya 1 1 dibagi 3 per 2 Tambah 1 5 per 2 Kalau biar gampang gini 3 per 2 Tambah 1 3 tambah 2 Berapa? 5 Bawahnya berapa ini? 2 Berarti 5 per 2 Nah gitu aja X pangkat 5 per 2 Ditambah dengan 4 Setengah tambah 1 Kalau bingung 1 tambah 2 3 Bawahnya angka berapa ini? 2 Berarti 3 per 2 X pangkat 3 per 2 Ditambah 4 dibagi Min setengah tambah 1 Kalau bingung Min 1 tambah 2 1 Bawahnya 2 Berarti 1 per 2 X pangkat 1 per 2 Ditambah dengan C Yuk Sama kayak proses tadi Yang dikalikan ke atas nih Sama kayak gini Dikalikan ke atas Jadi hasilnya lah 2 per 5 Bangkat 5 per 2 5 per 2 itu Sampai 2 2 setengah Jadi X pangkat 2 Sama X pangkat setengah Yaitu A Akar Ini naik ke atas Jadi berapa? 8 per 3 X pangkat 1 setengah X Terus akar X Setengah nih 4 dibagi setengah 2 nya naik ke atas Jadi 4 kali 2 Jadi udah 8 X pangkat setengah Sampai A Akar Ya Akar Akar X Ditambah dengan C Ya Oke deh Ini hasilnya Paham sampai sini? Oke Cukup ya Yang belum paham Ulangi lagi Didengarkan lagi Dilihat lagi Oke Oke Terima kasih.